Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya adalah Laila Tul Savitri yang akan menjadi moderator acara talkshow pada pagi hari ini. Ada pun susunan acara talkshow hari ini adalah yang pertama itu pembukaan, yang kedua adalah perkenalan narasumber, yang ketiga acara talkshow sendiri, nanti dalam acara talkshow itu 30 menit pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh beberapa peserta yang ditampung oleh admin sendiri, kemudian nanti kita 30 menit selanjutnya kita ada sesi tanya-jawab dari peserta yang sudah hadir di acara talkshow ini. Kemudian acara selanjutnya itu adalah penutup, kemudian setelah penutup, nanti ada sesi foto bersama. Kemudian, baik, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan bacakan Biodata Narasumber. Berikut Biodata Narasumber, beliau bernama Ega Asnatasya Maharani, si psikolog, atau bisa dipanggil Miss Ega ya. Kemudian, beliau sekarang sebagai dosen di Universitas Ahmad Dalan, Yogyakarta. Beliau juga mengambil sekolah lagi di Universitas Islam Internasional di Malaysia, mengambil doktoral jurusan klinikal psikologi. Nah, beliau banyak memiliki pengalaman dari course dan training. Kemudian, ada beberapa pengalaman juga dan penghargaan yang sudah beliau dapatkan. Yang pertama, yaitu penghargaan sebagai best paper yang berjudul Exploration of Mindful Teaching as an Innovative Strategy in Learning for a Childhood Teacher yang dari Seminar National Education di Universitas Muhammadiyah Ponologo 2016. Beliau juga mendapatkan beasiswa Ministry of Research and Higher Education to Finland 2018. Kemudian, beliau juga pernah menjadi best presenter dengan judul Teacher Perception Towards Literacy in Early Childhood Education di Malaysia, daerah Selangor tahun 2019. Baik, langsung saja kita sapa Miss Ega yang sudah bergabung dengan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sekarang, ya baik Miss. Alhamdulillah bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga semua keluarga akhila juga sehat ya. Amin. Nah, kita lihat sudah sekitar ada 12 partisipan di sini. 12 peserta. Ambil proses lagi. Kita bisa langsung saja ya. Sebentar. Baik, langsung saja kita buka dengan pertanyaan yang pertama. Yaitu pertanyaan dari peserta juga. pertanyaan yang saya dapatkan dari peserta-peserta kemarin. Saya mau bertanya dulu nih Miss. Kalau dari sisi psikologi. Sebenarnya tema kita kan kapan anakku harus mulai belajar membaca. Nah, itu kalau sudah tanya kapan berarti sekitar usia berapa sih idealnya anak mulai belajar membaca itu? Saya langsung jawab nih. Iya, silakan Miss. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Laila. Mungkin saya mau menyapa dulu ya. Bagi wali murid maupun yang keluarga besar pengurus dari Alkila, yayasan dari Alkila sendiri. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kita akan diskusi. Sebenarnya ya kalau talkshow lebih banyak akan diskusi. Temanya menarik sekali. Dan tadi Mbak Laila sudah membuka dengan pertanyaan kunci awal ya. Sebenarnya umur berapa anak itu bisa belajar baca. Nah, ini dua pertanyaan utama itu biasanya itu. Umur berapa sama metodenya gimana gitu ya. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan kunci dulu, dulu dipahami itu ya. Perlu setakat dulu bahwa sebenarnya membaca, menulis, dan menghitung itu bukan target akhir gitu ya. Jadi kesemuanya ini ada dalam lingkup literasi sebenarnya. Jadi kemampuan literasi yang menjadi sasaran kita sebenarnya. Nah, kemampuan literasi itu ada di bawah aspek perkembangan bahasa gitu. Makanya kalau di anak usia dini kan kita memang sasarannya aspek perkembangan ya. Kita menstimulasi perkembangan anak kan bukan mengukur hasil belajar gitu ya. Nah, aspek perkembangan itu ada enam yang kita kembangkan. Nah, salah satunya adalah bahasa. Nah, di bawah bahasa ini ada keaksaraan. Nah, di dalam keaksaraan ada literasi gitu. Salah satu indikator literasi adalah kemampuan baca, tulis, dan hitung. So, ini sebenarnya adalah kemampuan yang... Ada skill yang dibutuhkan dibanding sekedar, tanda kutip sekedar membaca. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya, sejak kapan anak boleh belajar baca? Sejak dini pun boleh gitu. Nah, tapi tadi kita kembalikan karena ini adalah bagian ya, baca itu adalah bagian dari kemampuan lain yang lebih kompleks, literasi itu sendiri, maka perlu bertahap mbak. Jadi, misalkan kita mau mulai anak belajar membaca dari umur satu setengah tahun pun bisa sebenarnya gitu. Tapi apa yang diajarkan, tahapan apa yang diajarkan di tahap itu, itu yang perlu kita ketahui. Misalkan yang tahap awal, itu masih early literasi ya, itu belum, namanya early berarti dia belum membaca, menulis, berhitung yang sesungguhnya. Itu, jadi masih pra, pra literasi. Print awareness ya, jadi kesadaran anak tentang gambar. Bahwa sebuah buku itu ada gambarnya, sebuah buku itu ada awalan dan awalnya, bahwa itu digunakan dengan cara dibuka-buka dan seterusnya. Kemudian ada phonetic awareness, mbak. Jadi, phonetic itu nanti bertahap lagi. Jadi, bahwa dia, dia tahu bahwa benda-benda itu ada suaranya. Bahwa setiap huruf itu mewakili bunyi yang berbeda gitu. Kemudian ada phonics, nanti kemampuan phonetics ya. Di situ dia memahami bahwa, oh ternyata ada kaitan nih, antara ucapan yang saya, ucapan yang keluar dari mulut saya dengan hurufnya gitu. Kemudian berlanjut ke vocabulary atau penguasaan kata-kata, dan seterusnya. Jadi, memang cukup banyak ya. Nah, tadi kalau mau ditanya, jawaban saya simple aja, sebenarnya bisa sejak dini gitu. Sejak anak baru dilahirkan pun, kita sudah bisa mengajarkan model-model literasi awal ya. Tapi itu yang perlu kita pahami, bukan sekedar anak bisa membaca, tapi literasinya yang kita incar sebenarnya. Jadi, kemampuan dia dalam memahami informasi, kemampuan dia dalam menggabungkan informasi lama dan baru, kemudian bagaimana dia menggunakan informasi dalam proses membaca tersebut. Jadi, mungkin sedikit tambah, kalau yang mudah sebenarnya bisa orang tua atau guru itu lihat dari STPPA, itu pegangan ya sebenarnya. STPPA itu terjemahannya milestone perkembangan, itu kita pakai dalam dunia pendidikan. Jadi, setiap tahap perkembangan, 2-3 tahun, 3-4, 4-5, 5-6, itu ada capaiannya sendiri-sendiri. Itu di permen nomor 56 atau 58, saya lupa, tahun 2009, itu ada ya. Misalkan umur 5-6 tahun itu harus kenal huruf awal, harus bisa mengelombokkan bunyi yang serupa, bisa menulis namanya sendiri, gitu. Kelompok yang lebih kecil itu baru bisa menirukan huruf A sampai Z, mengenal simbol, membuat coretan. Nah, itu harus dipenuhi, gitu ya. Bukan startnya kapan, tapi apa yang harus dipenuhi di setiap tahap. Gitu, Mbak Raila. Oke. Berarti ada tahapan, sebelum kita masuk sampai lancar, gitu. Kalau bisa, dia mulai dari awal, sejak dini ya, berarti ya? Iya, bukan kalau bisa, harus begitu ya. Harus begitu ya. Ya, baiklah. Baik. Kemudian, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita kemarin, pertanyaan dari Ibu Linda. Nah, Ibu Linda ini bertanya, kurikulum TK dan SD itu kan tidak nyambung. Di SD, anak harus dituntut bisa membaca lancar. Itu kelihatan dari buku-buku tematik yang sudah didapatkan ketika anak baru masuk SD. Kemudian, di TK sendiri itu, kurikulumnya tidak boleh mengajarkan membaca, nih, Miss. Karena, di TK itu lebih cenderung membacanya itu dengan menggunakan metode bermain. Nah, itu. Nah, kira ini, sebagai guru atau itu bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Ya. Ini juga menjadi polemik dasar dari Calistung, ya. Tapi, saya harap diskusi hari ini akan membebaskan kita dari kebingungan semacam ini. Yang pertama, sebenarnya, dari dulu itu sepakat tidak berubah-berubah, ya. Bahwa yang namanya Calistung, itu adalah salah satu kemampuan anak yang kompleks, ya. Jadi, itu membutuhkan sistem belajar terstruktur. Itu sebabnya kenapa membaca, itu sebaiknya memang baru dikuasai anak, membaca lancar, ya. Baru dikuasai anak ketika dia masuk usia SD, ya. Jadi, kalau ada tahapan perkembangan itu, dia masuk ke, sudah masuk ke tahap operasional. Jadi, sudah mulai bisa terstruktur, gitu. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, boleh dibuka, itu juga sebenarnya sudah clear, mengatakan bahwa, bahwa bentuk-bentuk SD atau sederajat itu tidak boleh menggunakan tes, ya. Sebagai, sebagai, apa, alat penerimaan. Yang terjadi sekalian anak-anak itu di-screening. Jadi, di-screening untuk kebutuhan pemetaan kelas, gitu ya. Jadi, akan dikelompokkan, gitu. Mungkin mana yang lancar dan tidak, gitu. Kemudian, mana yang perlu simulasi lebih lanjut dan tidak, misalkan. Tujuannya sebenarnya itu. Tapi mungkin dalam prakteknya di lapangan, itu banyak yang, tanda kutip ya, kebablasan. Saya enggak tahu kalau di luar Jogja, tapi kalau di Jogja setahu saya, itu sudah cukup baik sebenarnya. Artinya tidak. Saya belum menemukan praktek yang sangat ekstrim, gitu ya. Yang artinya anak sampai enggak diterima, karena dia enggak bisa baca, gitu. Saya enggak tahu, belum pernah, gitu ya. Mungkin di tempat lain ada. Nah, sehingga sebenarnya gini, kita perlu berpikir bahwa orang tua itu selalu punya opsi. Tidak, sepada hanya sekolah-sekolah yang mau menerima anak yang sudah bisa baca. Enggak, gitu. Ketika di TKI disampaikan bahwa anak itu sudah diajarkan membaca melalui metode bermain, itu mereka sedang sudah betul tahapannya. Jadi, bukan berarti ketika anak belajarnya sambil bermain, itu akhirnya tidak mampu memenuhi standar masuk SD. Enggak, gitu. Sebenarnya sudah memenuhi itu. Ketika anak sudah mengenal huruf, misalkan, terus tahu awalan-awalan hurufnya apa. Kemudian tadi bisa mengelompokkan benda-benda yang punya awalan serupa, gitu ya. Itu sebenarnya sudah pas, sudah oke, gitu. Jadi, kita jangan berpikir hanya karena dari buku-bukunya kayaknya sudah mengharuskan anak, bla-bla-bla, enggak juga. Jangan ketakutan, gitu. Kalaupun ada kemungkinan terburuk, misalkan memang sekolahnya seperti itu, pilihlah sekolah yang memang punya standar yang sesuai. Di pendidikan kita punya developmentally appropriate practice atau singkatannya DAP. itu sebenarnya sebuah nuansa, gitu ya. Sebuah nuansa bahwa pembelajaran itu harus sesuai umur. Jadi, sekolah itu harus menerapkan pembelajaran yang sesuai umur, sesuai budaya, aman, menyenangkan. Itu harus begitu. Nah, kalau dari awal saja ada sebuah institusi sekolah yang melanggar DAP ini, misalkan, dengan cara tadi menggunakan tes-tes. Betul-betul segi tes, gitu, untuk menolak atau menerima anak. Berarti sekolah itu sudah dari awal tidak memenuhi unsur developmentally appropriate practice, gitu. Pertanyaan saya, apakah betul ayah bunda mau menyekolahkan anaknya di sekolah seperti itu? Gitu kan? Itu selalu opsi kita. Sekolah banyak kok. Sekolah itu banyak yang punya metode penerimaan screening yang tepat pasaran, tepat guna itu juga banyak. Jadi, tidak semua sekolah punya praktek-praktek yang liru, yang pertama. Kedua, metode bermain yang digunakan di TK itu sudah benar. Jadi, tidak harus kita salahkan karena makanya TK-nya begini, makanya anakku nggak bisa masuk, nggak. Karena itu juga terkait kesiapan anaknya loh, bunda. Banyak yang sekarang anak-anak itu bahkan belum 6 tahun, baru 6 tahun lebih sedikit saja. Itu orang tuanya sudah gatel, pengen masukin anak ke sekolah, gitu. Yang akhirnya terlihat bahwa dia belum siap untuk kemampuan calistungnya, gitu. Jadi, itu tidak semata-mata karena kurikulum di TK, atau pada standar pencapaian di SD, gitu. Tapi memang bisa jadi kematangan anaknya memang belum sampai. Gitu mungkin, Miss Laila. Oke, baik Miss. Berarti memang tidak masalah ya TK itu kurikulumnya seperti itu. Karena memang setiap anak butuh proses untuk bisa lancar membaca, gitu ya. Iya, iya. Jangan khawatir, ya. Betul, di tiap tahap TK sendiri pun sebenarnya guru saya yakin sudah tahu apa yang harus dicapai, gitu ya. Memang permasalahannya gini, dalam calistung ini, itu tidak seperti gini. Capaiannya tidak melulus sesuatu yang bisa kita kuantifikasi. Jadi, contoh nih, banyak orang tua mengira bahwa anak itu bisa mengenal guru itu kalau dia sudah bisa membedakan AIUEO, misalkan. Atau bisa sebut abjad dari sekian abjad, misalkan. Padahal penguasaan, itu tidak selalu bisa kita lihat hasilnya seperti itu. Tidak bisa kita hitung seperti itu, gitu loh. Kayak tadi ya, misalkan anak bisa buka buku, itu adalah banyak, gitu. Kita menceritakan kembali sebuah buku cerita, ya, yang barusan dia dengarkan, kemudian dia ceritakan, bahasa dia sendiri, itu membaca, gitu. Bahkan dia sekedar, tadi buka-buka buku, dia asik melihat gambarnya, dia berimajinasi, itu baca, gitu. Jadi, jangan dikira yang namanya anak bisa baca, itu selalu konteksnya selalu, tadi bisa baca kalimat utuh, gitu ya, atau bisa kesetian huruf. Artinya sesuatu yang bisa kita ukur itu tidak selalu seperti itu. Oke, baik, Miss. Kemudian, kita lanjut pertanyaan kedua dari Ibu Priska. Assalamualaikum, saya merupakan ibu dari dua anak, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara mengajari anak agar dia tidak cepat bosan? Dan apakah harus buku yang bergambar untuk mengajarinya? Kemudian, ya, baik, Miss, boleh dijawab dulu, masih ada pertanyaannya lagi. Oh, enggak apa-apa, satu orang. Oh, iya, satu orang, ya. Dan terkadang kan anak itu ada mood-nya, gitu. Terus, bagaimana mengatasi pas dia lagi sesuatu-sanya nggak mau belajar? Terus, kalau gimana juga menghadapi anak umur tujuh tahun yang susah banget kalau disuruh belajar dan sering nggak fokus? Itu gimana, Miss, Eka? Baik, Ibu Priska, pertanyaannya saya coba jawab ya, ada cukup banyak. Ini sepertinya ibunya udah mulai lelah, ini ya. Bu Priska tadi namanya, ya. Iya, Bu Priska. Yang pertama, Bu Priska, sebenarnya membaca itu fitrah. Eh, maaf, belajar itu fitrah, ya. Sama seperti fitrah kita itu fitrah taat, ya. Taat pada pencipta kita. Kemudian, fitrah kita punya unsur kasih sayang, ya. Belajar juga gitu, fitrah. Tidak ada anak yang jatuh, terus dia nggak mau belajar jalan, itu nggak ada. Dia jatuh, dia akan berdiri belajar lagi, kan. Jadi, sebenarnya sama. Anak belajar dan siapapun tidak harus calis itu sebenarnya fitrah. Nah, problemnya yang seringkali membuat anak belajar itu cara kita untuk mengajakannya. Strategi pendekatan kita yang kita berikan pada dia itu yang membosankan, ya. Jadi, mungkin ibu menganggapnya mudian. Padahal sebenarnya bukan mudi. Nggak ada anak yang mudi, gitu ya. Coba sekarang saya tanya, ada nggak anak yang bosen bermain? Ya, ada nggak yang dia nggak mau? Aku bosen, gimana disuruh main terus, gitu. Anak senang. Bermain pun dia kuat, ya. Kenapa? Karena itu dari dalam dirinya sendiri. Dengan cara yang menyenangkan, orientasinya bukan orientasi haril, tapi orientasi proses. Nah, kita sering memisahkan antara bermain dan belajar ini di rumah itu seringkali pisah, ya. Belajar itu dianggap duduk, menyelesaikan tugas, tugasnya selesai, orang tuanya bisa store tugas, gitu. Kemudian tadi bisa dihitung, bisa kita ukur, ya. Sementara bermain itu yang nggak jelas. Yang anak bisa lari-lari, teriak-teriak, bisa having fun, gitu ya. Padahal nggak. Ini dua hal ini pada anak usia dini. Anak usia dini itu di bawah rumah. Nah, jadi anak memang belajarnya itu, dia mengkonstruksi dunianya, memang melalui bermain. Jadi, kalau yang ibu bilang anak saya bosenan tuh, kalau dia disuruh duduk, ya, misalkan duduk, mengerjakan tugas, pasti, karena memang dia tuh umur segitu, itu memang bukan untuk duduk dan belajar seperti konsep yang kita pahami selama ini, gitu ya. Fokus anak pun tadi sempat dikatakan fokus, ya. Itu rata-rata mencapai maksimal, nih. Maksimal per anak tuh hanya 15 menit. Harusnya dia bisa mengerjakan satu tugas dengan tekun, itu 15 menit. Setelah 15 menit apa? Buyar, ya. Karena memang dia banyak menyerap informasi dari sekitarnya, makanya dia akan cepat tertarik. Abang-abang bakso lewat, dia tertarik. Tukang es krim lewat, nanti dia pengen lari ke depan, ya. Ada suara temennya lewat, dia pengen ikutan main, gitu. Artinya kita kemudian mengiranya tidak fokus, gitu. Padahal bukan tidak fokus, memang rentang fokus konsentrasinya, itu. Kita aja orang dewasa, ya. Orang dewasa itu maksimal. Itu yang udah hebat banget tuh, 40 menit. Setelah 40 menit, kita perlu apa break? Kita perlu break. Jadi anak juga perlu break. Sehingga kalau memang kita mau ada waktu-waktu khusus di mana anak memang harus duduk, dan tadi mungkin pakai paper pensil, gitu ya, aktivitasnya. Maka jangan lebih, kita harus gunakan kluster-kluster waktu, gitu. Misalkan setiap 15 menit ada break, ya. Jadi dia boleh main dulu, kita boleh brain gym dulu, kita boleh senang dulu, boleh joget dulu, dancing, misalkan. Terus nanti balik lagi. Nanti kalau sudah 3 kali, 15 menit, kita ngambil break atau panjang, misalkan. Itu gitu. Jadi untuk mengembalikan anak ke dalam state, siap belajar lagi, gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga layak secara umur, ya. Jadi kematangan anak itu tidak bisa diakselerasi. Tidak bisa dipaksa, ya. Jadi kalau memang usia 7 tahun, itu memang dia masih sedang masuk ke dalam proses belajar yang sesungguhnya, gitu. Ya, kita nggak bisa paksakan anak 7 tahun itu akan bisa duduk manis dalam jangka waktu yang panjang, kemudian menyelesaikan sekian tugas sekalipun. Jadi yang perlu kita cek sebenarnya adalah kemampuan kita, ya. Bukan melabel anak moody, melabel anak itu nggak suka belajar, atau anak males-malesan, tapi cara kita sebenarnya sudah betul atau belum, ya. Banyak orang tua kadang-kadang di rumah, nih, kondisi seperti ini, ibu itu burn out, ya. Mungkin anaknya nggak cuma satu, kayak Ibu Priska ini tadi sempat namaikan anaknya dua, ya. Bisa jadi dengan kondisi anak dua itu kita sebenarnya burn out. Jadi kita harus berbagi dengan dua anak, berbagi pekerjaan rumah tangga, mungkin ibunya juga bekerja, ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan, gitu. Jadi akhirnya dengan anak tuh kita terburu-buru, ya, pengen cepat selesai, nggak sabaran, gitu. Dan karena anak tidak bisa mengikuti ritme kita, maka kita melabel dia sebagai mudian, gitu. Nah, ini perlu ditelah dulu kondisinya. Tolong jangan mudah melabel anak-anak kita, karena kalau kita timpakan kesalahan pada mereka, seolah-olah yang harus berubah itu mereka, gitu. Kadang-kadang seringnya nggak, ya. Orang tuanya yang masih banyaknya. Gitu, Mbak Laila. Baik. Miss Ega, berarti memang dari kitanya sendiri, ya, metode yang kita ajak, itu bagaimana supaya anak mau belajar terus membaca, gitu ya. Kemudian, nih, pertanyaan selanjutnya, Miss, dari Miss Lila. Assalamualaikum. Anak saya, Bel, Juni 2021, memasuki umur 6 tahun. Sudah mengikuti observasi salah satu SD swasta dan diterima. Kemampuan membaca baru huruf hidup, seperti bola, buku, menerima, dan seterusnya. Metode membaca apakah yang tepat, nih. Untuk membaca, untuk anak saya sempat mengejarkan kekurangan membacanya. Jadi, metode-metode apa yang bisa diberikan kepada anak-anak, supaya cepat belajarnya, gitu. Ini juga salah satu mindset yang perlu diluruskan. Anak ibu tidak kekurangan apapun, dan tidak harus mengejar apapun. Jadi, simulasilah tetap dengan sesuai dengan tahap perkembangannya. Apalagi kalau dia sudah dinyatakan diterima di sekolah. Artinya, ini mengurangi satu beban, ya, karena kan banyak yang bebannya adalah anakku masuk SD. Nah, ini anaknya sudah diterima, berarti harusnya beban 70 persen bebannya sudah terangkat, ya. Tidak perlu merasa bahwa anak kita itu kekurangan, dan ini adalah perlombaan, sehingga dia harus mengejar teman-teman. Tidak ada standarnya, ya. Baru 7 tahun, baru mulai belajar baca pun, itu oke. Saya bahkan tidak pernah mendengar, ada gangguan, gangguan telat membaca, gitu. Tidak ada, ya. Kalau cara ada. Atau anak mengalami gangguan, disleksia ada. Tapi kalau gangguan telat membaca, itu tidak ada, gitu. Nah, kenapa? Karena memang membaca itu perat ketenian dan kematangan. Jadi, kematangan motoriknya, kematangan motorik kasar-halusnya, ya. Kemudian, posisi bagaimana dia suka duduk, ya. Untuk bicara saja, kadang banyak anak yang tidak disimulasi dari awal oralnya, jadi lidah-lidahnya itu kurang bisa untuk mengucapkan huruf-huruf dengan sempurna. Nah, jadi kalau usia ini, dengan capaian yang tadi Ibu sampaikan, sebenarnya tidak ada yang kekurangan. Justru yang harus dijaga adalah minat belajarnya. Bagaimana anak tetap senang, ya. Kalau fokus kita mengejar kekurangan, nanti kita paksa. Kalau kita paksa, anaknya jadi lama-lama nggak happy. Padahal satu kunci anak belajar adalah minat. Nah, jadi, tetap ya, Bu, disimulasi saja menggunakan metode-metode yang tidak terpisah. Artinya gini, Ibu, jangan bilang, ayo hari ini kita mau belajar baca, terus cuma belajar baca. Jadi, baca tulis hitung itu kalau umur segini tetap harus bergabung dengan aktivitas yang lain. Jadi, misalkan sambil membaca dongeng tadi, atau kita sambil di jalan, mungkin lagi naik kendaraan, kita lihat papan-papan itu, kita mulai artikulasikan, ya, itu huruf depannya apa. Terus kita bisa main tebak kata, misalkan, ya. Tebak kata, misalkan kita, apa namanya, ABC 5 dasar itu loh, ya, itu bisa dipakai. Kemudian juga bisa pakai, nge-print. Jadi, Ibu, boleh print nama-nama benda di sekitar rumah, ya. Print yang banyak, kemudian ditempelkan di masing-masing benda itu. Jadi, kulkas itu ditempel di kulkas. Pintu ditempel di pintu. Kemudian botol ditempel di botol. Jadi, kemanapun anak memandang, itu ada istilahnya print, print rich environment, gimana ya. Jadi, lingkungan yang kaya, literasi, ya. Jadi, kita stimulasi terus visualnya, kita stimulasi terus lewat aktivitas sehari-hari. Jadi, gabung aktivitasnya, gitu ya. Atau menggunakan belajar rima, rima lagu, ya. Ajak anak untuk mengenali akhir, akhir kata dari lagu itu kan biasanya berima, ya. Itu juga salah satu kemampuan. Kemampuan anak dalam membaca. Itu, Bu. Jadi, tidak perlu khawatir, ya, kita buang jauh-jauh mindsetnya bahwa anak kita kekurangan, sehingga harus mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lain. Enggak. Udah oke kalau anaknya sudah bisa diterima di sekolah. Oke. Baik, Miss. Berarti, memang harus menggunakan metode-metode yang memang supaya anak itu mau belajar, baca, dan tertarik. Ya. Jadi, tidak. Tadi saya menyebutkannya tidak departmented, ya. Tidak terpisah. Ayo, 30 menit ini kita belajar baca. Benar-benar anaknya itu ngadep, gitu. Kayak, kayak zaman dulu kita belajar ngaji, gitu, ya. Saya dulu sama guru-guru saya kecil itu juga gitu, ngadep, gitu. Udah nggak gitu lagi, caranya anak-anak belajar sekarang. Jadi, belajar keaksaraan pun, itu harus terintegrasi dengan permainan yang lain. Itu supaya anak cepat menangkap. Oke, Miss. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Umi. Ibu Umi, yang pertama, ada dua pertanyaan nih, Miss Ega. Yang pertama itu, bagaimana cara mengatasi anak yang susah membedakan huruf B dan D. Itu pertanyaan pertama. Kemudian, pertanyaan kedua, apa ada kenal kata dengan akhiran huruf konsonan. Misal, kapal, atau apa gitu, Miss. Oke. Tadi Ibu Umi, ya. Pertanyaan Ibu Umi, ya. Oke. Yang pertama, Ibu Umi, kalau anak beda bisa mengucapkan B atau D, itu sebenarnya bisa macam-macam sebabnya, ya. Jadi, kita dalam kerangka, misalkan gangguan, itu bisa jadi ada yang namanya gangguan disleksia. Jadi, salah satu ciri-ciri disleksia itu dia kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu, ya. Kenapa? Karena anak disleksia itu susah membedakan kiri-kanan. Jadi, huruf-huruf yang punya bentuk seperti mirroring, B dan D, ya, P, huruf P juga, ya. Itu dia kesulitan dalam membedakan. Tapi, kita tidak boleh buru-buru bilang anak disleksia juga, karena disleksia itu baru bisa ditegalkan usia tujuh tahun. Nah, jadi caranya adalah Ibu bisa cek dulu sebenarnya selain huruf ini ada nggak anak yang mudah tertekar, gitu. Kemudian, lihat juga memorinya. Apakah dia punya memori yang cukup baik, gitu ya. Kemudian, ketika menjelaskan sesuatu, apakah dia senang menggunakan kata ganti, ya. Jadi, itu loh yang sulit menemukan namanya, gitu. Jadi, dia lebih banyak mendeskripsikan karena dia sulit mengingat nama-nama benda dengan konkret. Kemudian tadi, misalkan kiri-kanannya bagaimana, apakah dia bisa membedakan kiri-kanan, kemudian apakah dia bisa mengerjakan aktivitas sekuensial yang berurutan dengan banyak. Kalau ciri-ciri ini tidak, artinya tadi ya, anak kesulitan kiri-kanan, anak kesulitan untuk sekuensial, itu bisa jadi memang anaknya sudah mengarah pada disleksia, dan ini juga kemungkinan, karena tinggi sekali anak, apa namanya, sebenarnya, prevalensinya kemungkinan terjadi disleksia tinggi. Tapi, jika tidak, ya, ternyata hanya huruf B dan D saja berarti kita harus aktif menginovasi kita, Bu. Ya, contoh misalkan penggunakan kinestetik, ya, karena memang belajar yang pas itu kalah multisensor. Jadi, misalkan Ibu gunakan boleh beras atau pasir atau apa lagi, pokoknya tekstur gitu, ya, kemudian bentuk huruf-hurufnya dari situ, jadi anak bisa meraba, ya, atau kertasnya agak kasar itu, ya, itu boleh juga. Jadi, jadi dibentuk, jadi anak tahu, oh, kalau B itu lengkungnya ke sana, kalau D itu ke sana, ya, kemudian nanti setelah itu anak diminta untuk mengulang, mencoba membuat bentuk tersebut, gitu ya, kemudian nanti baru mengejanya, yang ini benih, nah, itu harus berulang-ulang, Bu, ya, ini nggak hanya dicoba 1, 2, 3 kali dalam seminggu, terus anaknya bisa, tapi itu bentuk stimulasinya. Jadi, kinestetik, kemudian menulis dengan cara tinggi itu, ya, kita bentuk yang seperti ada titik-titiknya, kemudian kita minta anak menulis, mengikuti titik-titik tersebut sambil di ucapkan hurufnya. jadi bisa di, di apa namanya, fonetiknya itu kita sampaikan, itu nanti lama-lama dia akan tahu B sama D ya, tapi nanti bisa jadi, Bu, B sama D-nya udah oke, kemudian pindah ke huruf lain yang membingungkan juga, nah, ini bisa Ibu gunakan teknik yang sama, gitu. kemudian kalau ada tahapan khusus mengenal kata dengan akhiran huruf konsonan, itu tidak ada ya, sebenarnya, yang seperti itu, jadi tetap huruf vokal itu kita ajarkan lebih dulu, yang penting anak-anak itu paham, ya, masing-masing katanya tidak sekedar mengeja, ini banyak juga ya, soalnya orang tua keliru tuh yang diajarin tuh mengeja, bukan membaca, ya, di pendidikan anak usia dini sekarang tuh sebenarnya sudah tidak diajarkan lagi metode mengeja ya, seperti zaman dulu B-U-BU, D-I-D, Budi, gitu, enggak ya, yang diajarkan itu membaca artinya persuku kata, misalkan Ibu tadi mengajarkan kata Budi, itu tidak dengan B-U-BU, D-I-D, tapi huruf B sama U-nya mungkin warna merah, kemudian D sama I-nya warna hijau, jadi anak tahu perbedaan suku katanya, tapi dia tidak mengeja, dibaca katanya, gitu, ya dibaca katanya, makanya tadi saya bilang mungkin salah satunya dengan nge-print kata-kata itu dibentuk kartu-kartu kecil tempel di seluruh rumah, gitu, jadi anak paham, oh ini suku katanya, tapi bacanya dia langsung tahu, tidak pakai mengeja, gitu, problemnya dengan anak mengeja adalah nanti dia bisa baca tapi enggak ngerti maknanya, jadi dia cuma bisa baca secara teknis, tapi tidak paham makna di balik bacaan, gitu, gitu, Mbak Laila. Oke, ini memang harus kita mengajarkan anak itu supaya membaca, bukan mengeja, ya. Iya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, itu, ini ada pertanyaan dari Ibu Mia, ada dua pertanyaan lagi nih, misalnya, yang pertama itu, bagaimana memulai belajar membaca atau mengenal huruf untuk anak berkebutuhan khusus? Iya. jadi di sini, dalam hal ini tuh, autis atau tunarungu atau anak dengan kemampuan short memory, kemudian pertanyaan keduanya itu, metode menyenangkan seperti apa yang bisa diterapkan? Apakah diperkenalkan per huruf dulu atau langsung persuku kata hidup atau langsung perkata disertai gambar? Itu gimana? Iya, jadi kalau pertanyaan untuk anak berkebutuhan khusus, betul ya, anak berkebutuhan khusus pun tetap harus kita stimulasi karena membaca itu salah satu skill dasar ya. Jadi kan kita harapkan kalau anak berkebutuhan khusus itu nantinya bisa bisa bertahan hidup, kan gitu. Salah satunya memang dengan kemampuan membaca. Nah, tapi kita nggak bisa menggunakan standar seperti anak normal, ya. Jadi jangan gunakan kecepatan dan standar anak normal untuk untuk ketika kita mengajarkan ABK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap ABK itu punya karakteristik hasilnya. Tidak ada panduan umumnya kalau untuk anak-anak ABK apa. Nah, ABK-nya apa dulu, ya. autistah tadi, tunarungukah, atau yang lain misalkan. Autist pun nanti tetap harus ditelah dulu autistnya yang mana, ada di level kecerdasan yang mana, gitu ya. Karena ada juga tipe autist yang Asperger itu justru kecerdasannya di atas rata-rata, normal maksud di atas rata-rata. Nah, nanti autist sendiri yang anak-anak ASD, Autism Spectrum Disorder, itu terdiri dari berbagai spektrum juga. Nah, itu harus kekasannya masing-masing kita harus tahu. Oleh sebab itu, makanya memang dalam kurikulum ABK, itu kita sebut dengan Individualized Education Program. Ya, jadi IEP itu disusun per anak, tidak per, tidak pergangguan, gitu. Kita harus tahu autistnya itu autist yang mana. Kalau dia autist, misalkan anak visual, nah, berarti kan kita bisa lebih banyak pakai gambar-gambar, gitu ya. Kita bisa menggunakan gambar-gambar kartu, di mana ada satu objek, kemudian di bawahnya ada satu kata bendanya. Jadi, tidak di baliknya. Kalau anak normal kan bisa bolak-balik tuh pakai flashcard. Tapi kalau anak ini harus satu, 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 satu sisi. Nah, tapi itu anak visual. Bisa jadi anak autistnya tidak anak yang autist visual. Bisa jadi anak audio. Bisa jadi anak yang kinestetik, anunya, sensornya. Karena kekasannya, salah satu kekasan autisme itu adalah dia sangat sensitif terhadap stimulasi. Jadi, jangan sampai kita salah. Nanti saya bilang, pakai visual Bu, ternyata dia anaknya jujur sensitif banget. Dia kesel kalau dikasih gambar-gambar, gitu. Jadi, nggak pas juga. Saya bilang audio, ternyata anaknya sangat sensitif pendengarannya. Jadi, dia tidak suka dengan suara yang melengking, suara tinggi, suara stretch, dia nggak senang, itu bisa. itu sebabnya kita perlu susunnya IEP tadi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Yang bisa mungkin satu kata kunci yang umum, umum ada di semua anak ABK, adalah berikan instruksi yang pendek-pendek, itu hampir semua anak ABK seperti itu. Jadi, kalau kita sedang mengajarkan anak ABK, jangan kebanyakan instruksi, jangan kebanyakan bumbu. Biasakan kita bicara secara efektif. Ayo, baca buku ini. Udah, nggak perlu panjang kali lebar kali ini. Duduk di sini. Kemudian, yang kedua adalah minimalisir distraksi. jadi biasanya memang mereka mudah sekali untuk terganggu, lebih daripada anak-anak normal. Jadi, ketika kita mau belajar membaca, mendongeng, cari tempat yang tenang, yang secara cahaya cukup, kemudian tidak banyak distraksi suara, itu akan lebih mudah bagi mereka. Yang ketiga, apa namanya, gunakan reward. jadi anak harus bisa memantau perkembangannya. Bisa pakai chart, misalkan, dia udah sampai mana, nanti ditambahi bintangnya, ditambahi chartnya, ditambahi tingginya, gitu ya, grafik gitu, supaya anak bisa melihat secara konkret gitu, perubahan dia dari waktu ke waktunya seperti apa. Gitu, Mbak. Baik, Miss. Berarti, dia menggunakan stimulus ya? Iya. Selanjutnya, karena sudah ini 30 menit lewat, kita bisa lihat pertanyaan dari peserta sekarang, Miss. Iya. Saya bacakan satu-satu dulu. Ini Miss dari Miss Lila bertanya, yang ingin saya tanyakan sebaiknya sejak kapan mengajarkan atau memperkenalkan bahasa asing? pada anak, terima kasih. Jadi, bahasa asingnya di sini terutama bahasa Inggris, Miss. Itu gimana, Miss? Bahasa asing boleh diajarkan sejak dini asal bahasa ibunya anak sudah bisa menggunakan dengan benar. Jadi, vocabulary-nya sudah cukup memadai, contoh, misalkan anak 2 tahun, itu minimal 50 kata sudah menguasai. Menguasai itu mengucapkan dengan benar, menggunakannya juga dengan benar. Nanti akan bertambah terus jumlahnya di setiap tahapan usia. Kalau bahasa ibunya dia sudah oke, bisa berkomunikasi dengan lancar, mengerti instruksi kita, bisa terlibat dalam sebuah pembicaraan, bisa mengucapkan kata tanya dengan benar, kapan dia tanya, kapan, apa, gimana, gitu ya. Sudah benar, silakan beralih ke bahasa kedua. Nah, bahasa kedua ini pun sebaiknya digunakan simultan di rumah, gitu. Jadi, kalau memang mau dibahasa, gunakan bergantian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya, atau mungkin bahasa Mandarin, silakan. Jangan sampai anak hanya di sekolah saja bahasa Inggris, tapi di rumahnya full bahasa Indonesia, itu yang membuat bingung, gitu. Jadi, lakukan percakapan sehari-hari secara bergantian dengan bahasa Inggris. Kalau lagi bahasa Inggris, ya, gunakan full kalimat bahasa Inggris. Kalau sedang bahasa Indonesia, gunakan full kalimat bahasa Indonesia. Jangan campur-campur, gitu. Ya, jadi, karena anak juga pada akhirnya perlu belajar struktur bahasa. Struktur bahasa itu akan tiap, 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 apa namanya, tiap bahasa punya aturan yang berbeda, ya, kayak bahasa Indonesia kita punya SPOK, tapi di bahasa lain kan enggak kayak gitu, gitu ya, yang menerangkan, diterangkan, diterangkan, menerangkan. Kalau menggunakan bahasa asing, itu gunakan secara utuh dalam satu kalimat, jangan terpotong-potong, begitu pun ketika menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi yang penting anak itu simultan sebenarnya mendengarkan stimulasi itu terus mencintai. Dan, dan tadi bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi memang untuk penguasaan, penguasaan bagi anak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Miss Ega. jadi memang harus sendiri-sendiri ya, kalau bahasa asing, bahasa asing sampai utuh selesai, kemudian selanjut baru bahasa Indonesia. Ini mudah. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Miss Saida ini. Perkenalkan, nama saya Saida, saya memiliki seorang siswa yang mudah mudian. Bagaimana cara mengembalikan mudian anak? Itu yang pertama. kemudian secara psikologi, bagaimana cara mengarahkan mindset anak dari tidak menyukai menjadi menyukai mata pelajaran tersebut. Itu gimana, Miss Ega? Baik, saya juga perlu meruruskan dulu ya, bahwa tidak ada sebenarnya anak yang mudi. Gangguan mood itu hanya terjadi ketika kita sudah dewasa saja. Jadi, gangguan emosi ya. Kalau justru memang pengalaman emosi anak itu sedang selalu dalam kondisi ekstrim. Makanya anak itu bisa kalau nangis, nangis banget, padahal cuman permennya jatuh gitu ya. Ketika dia marah, kayak marah banget, padahal cuman balonnya pecah gitu. Tapi ketika dia senang, dia senang banget, padahal cuman kita beliin permen tadi misalkan. Artinya memang pengalaman emosi anak itu sedang kayak rollercoaster gitu. Kalau dia mudah berpindah-pindah suasana hati, itu bukan karena dia mudi. Itu memang perkembangan emosinya sedang tadi belum stabil gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk proses belajarnya gitu. Kenapa? Karena gelombang otak anak itu sebenarnya ada 70% ada di gelombang alfa nih. Gelombang alfa itu gelombang belajar. Gelombang belajar sekaligus apa ya, dia fokus, dia fokus, bisa menyerap, tidak mudah terdistraksi, tapi juga ada unsur emosi yang sangat tinggi tadi. Yang mungkin kemudian kita salah artikan sebagai mudi. jadi kita kembalikan dulu bahwa sebenarnya belajar itu fitrah. Semua anak itu senang belajar, pasti. Semua anak itu senang belajar, semua anak itu pasti menyukai proses dia gagal dan dia harus bangkit lagi. Nah, peran kita ini di situ. Kita memberi motivasi, tidak. Kita menjadi partner belajar yang menyenangkan atau tidak. Kita sudah menggunakan multisensori atau belum. kita menggunakan strategi yang bervariasi atau tidak. Kita sabar atau enggak. Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan ke dalam diri kita sendiri. Jadi, jangan berpikir mau mengubah anak deh. Selalu. Makanya, kalau mungkin kemisa ini mewakili guru-guru kebetulan saya juga mengajar guru-guru di guru-guru itu kan kita selalu belajar tentang PTK. PTK itu penelitian tindakan kelas. Yang diubah dalam PTK itu tidak pernah anak-anaknya. Gurunya selalu. Metode mengajarnya. Tut gurunya. Dan guru harus satu punya kemampuan refleksif. Itu kemampuan yang harus dimiliki guru. Jadi, dia merefleksikan. Belum tentu metode ini cocok dari dua tahun yang lalu dan sekarang masih cocok diterapkan di kelas kita. Jadi, bukan anak yang mudi. Kita yang harus beradaptasi pada situasi. Gitu, mis ya. Jadi, mudah-mudahan justru dengan ini nanti guru-gurunya juga jadi punya kreatifitas tinggi untuk apa ya, apalagi ya yang saya eksplor yang saya coba gitu. Baik nih, Sega. Jadi, kalau menyukai mata pelajaran kira-kira, Sega, mindset anak itu menyukai mata pelajarannya. Sama dong ya. Sama seperti tadi. Tentu kita harus pakai tadi multisensori, sesuai umurnya, menyenangkan ya. coba dipahami kembali konsep bermain itu seperti apa. Banyak guru, orang tua merah, dia sudah menciptakan kegiatan dengan cara bermain, tapi sebenarnya tidak bermain. Bermain itu dia tidak berproses pada hasil. Bermain itu fleksibel. Bermain itu volunteer. Jadi, anak harus punya keinginan dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita ngajarin anak permainan atau materi tertentu, aturan kita, kita yang dominan, apalagi kita yang dominan, anak nerimanya bukan bermain lagi. Tapi, sebagai sebuah aktivitas belajar yang membosankan, yang akhirnya anak mungkin tidak tertarik pada tema itu. Tapi, coba kita telah benar enggak anak tidak tertariknya pada tema itu atau cara kita lagi-lagi. Cara kita atau aktivitas kita, kegiatan main kita itu sudah baik atau belum. Baik, Miss Ega. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat jelas sekali. ...perponakan usia 3 tahun. ...kurang efektif untuk... dan melihat kondisi sekarang masih COVID. Menurut Miss Ega, bagaimana ya menanggapi situasi seperti itu? It's okay. Saya yakin Ibu punya pertimbangan kenapa merasa terlalu cepat dan kurang efektif melihat kondisi satu tahun belakangan ini dan tidak ada yang memburu-buru juga ya. Tidak ada yang mewajibkan anak 3 tahun harus masuk ke KB gitu ya. TK saja awalnya taman, Bu. Taman kanak-kanak artinya semua itu kita fungsikan untuk tempat bermain anak ya. Itu kata awalnya kan udah jelas. Taman, kanak-kanak artinya itu tempat yang fun untuk bermain. Nah, kalau kita paksakan anak untuk sekolah dengan situasi belajar yang notabene tidak menyenangkan bagi dia lewat Zoom tetap anak nggak bisa dikaksikan itu memang kurang menyenangkan bagi anak gitu. Dan karena pertimbangan lain ibu memutuskan untuk tidak tidak memasukkan anak luka KB tidak masalah. Tidak ada yang mewajibkan ya. Boleh nanti langsung masuk ke TK juga boleh nggak masalah. Nah, tapi tinggal kita konsekuen. Artinya ketika di rumah stimulasinya harus disiapkan ya. Saya juga tidak menjamin ketika masuk KB itu stimulasi yang diberikan guru sudah bagus kok. Karena guru pun bisa jadi kondisi sekarang itu struggle juga ya. Belum bisa menyiapkan kurikulum yang baik untuk daring sebenarnya. Nah, kalau memang kita bersedia mengambil resiko ini ya berarti di rumah harus punya home kurikulum yang disediakan gitu. Jadi, pahami anak umur 3 tahun 3-4 tahun itu capaian perkembangannya apa. Dengan capaian ini aktivitas yang bisa saya susun seperti ini misalkan gitu. jam bermainnya yang bisa saya sediakan untuk saya menemani misalkan atau orang tuanya menemani itu seperti ini tuh harus clear home kurikulumnya ya. Jangan hanya kita punya keputusan anak nggak sekolah tapi kita sendiri tidak punya tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak untuk pendidikan. gitu. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya Miss Ega. Kemudian untuk peserta masih ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dikirim nanti ada waktu lagi sedikit lagi 5 menit kurang lebih. jika sebelumnya kita mau ini nih Miss karena belum ada yang bertanya lagi kita mau tampilkan video profil boleh dulu sekolah kita saya yesan kita ini ya Miss ya sambil menunggu yang bertanya oke terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Sudah 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 ya saya mulai ya Satu, dua, tiga Lagi, satu, dua, tiga Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton